Kemudian kenapa Robinhead atau Plymouth itu tidak tumbuh pada bakrok tersebut? Itu memang banyak faktor, yang pertama... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Rizal Muttakin Yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jemur tiram Salam pemuda tani So, pada kesempatan kali ini saya akan membuat Q&A dari pertanyaan sahabat-sahabat jemur semuanya gen Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan ada beberapa pertanyaan Yang sahabat-sahabat jemur ditanyakan di kolom komentar Jadi ini saya tidak buka whatsapp atau instagram Jadi memang saya khususkan ini pada kolom komentar semuanya gen Nanti ini pasti ada salah satu pertanyaan sahabat-sahabat jemur semuanya yang saya jawab lewat Q&A ini gen Namun sebelum saya melanjutkan video ini Bagi anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi dalam dunia seputar jemur tiram Oke ini saya langsung membuka kolom komentar Dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat jemur yang sudah ditanyakan Jadi yang pertama ini ada Vendilia Ini tidak tahu mas atau mbak ini Jadi ini pertanyaan bang saya mau turun ke pembuli daya jemur tiram Tapi ilmu saya masih sedikit bang Sudikah abang jadi mentor saya Wow ini senjata makatuan ini kalau kayak gitu Kalau kayak gini pertanyaannya ini Sebenarnya saya ini tidak patah jadi mentor sahabat-sahabat jemur semuanya Soalnya di bar sana tuh banyak yang lebih pengalaman dari saya gen Di sana tuh banyak orang yang lebih pinter dari saya Saya ini cuma sekedar pembuli daya biasa Dan juga ya apa yang saya sampaikan itu adalah hasil dari pengalamannya saya Kalau memang anda itu apa ya Mau saya jadi mentor anda Ya monggo kita belajar bareng-bareng di channel ini gen Insya Allah saya hampir upload video tentang jemur tiram ini tiap hari Ya ini memang saya buatkan channel ini Khususnya ini bagi para pemula yang apa ya Yang tidak paham sih tentang ilmunya jemur tiram Ya Alhamdulillah resmanya sahabat-sahabat jemur semuanya ini Memang sangat baik sekali Sehingga saya tuh tetap semangat untuk membuat konten gen Dan juga ya Kalau memang anda itu mau belajar di dalam dunia jemur tiram oleh awal Silahkan subscribe sekarang gen Agar anda itu memiliki wawasan tentang seperti apa sih Sebenarnya di dalam dunia jemur tiram itu Apakah sesuai dengan teori atau seperti apa Nanti saya pasti akan menjelaskan gen Karena di luar sana tuh banyak yang menyempang dengan teori-teori Yang ada di buku tersebut gen Nah nanti saya akan memberikan informasinya kepada sahabat-sahabat jemur semuanya Oke itu pertanyaannya yang pertama Terus yang kedua ini Ada dari Ferry Setiawan Ferry Setiawan ini menanyakan Pak penyebab jemur terkena buka hijau itu kenapa Memang sebenarnya butok hijau itu atau sering disebut dengan trikoderma itu Banyak sekali penyebabnya Yang pertama itu bisa baklok itu tidak matang gen Terus yang kedua ruangannya itu tidak steril Terus yang ketiga bibitnya itu memang terkontaminasi Nah itu penyebabnya dari butok hijau Nah pembawannya dari mana? Pembawannya itu dari bermacam-macam Ada dari air Kemudian ada dari baju kita Kemudian ada dari angin Nah itu pembawannya butok hijau Nah seperti apa mas? Jadi ini saya tidak bisa menjelaskan secara detail Tentang penyebab butok hijau ini Karena meskipun kita itu melakukan pembibitan di dalam ruangan Itu masih terkena terkontaminasi dengan butok hijau sendiri Soalnya setahu saya Di pengalamannya teman-teman itu seperti itu gen Meskipun teman-teman itu pembibitannya Atau inopulasinya di dalam ruangan Itu masih terkena butok hijau Bahkan yang di dua ruangan pun Itu tidak terkena butok hijau Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail Tentang butok hijau Jadi ini saya tidak bisa mematok Anda Anda harus menggunakan tepat Kayak gini Kayak gini Saya tidak bisa mematok hijau Karena di luar sana itu Banyak sekali yang menyimpang dengan teori-teori Yang apa? Yang sudah ada gitu Jadi inilah keunikannya belajar ilmu jamur tiram Nah terus seperti apa mas solusinya Kok saya menjelaskan tentang patoannya Untuk pembibitan jamur tiram itu Ya apa ya? Saya kalau sarankan sih Anda itu harus sering-sering mencoba Sering-sering mencoba Dan sering-sering Apa ya? Jangan mudah putus asa Itu aja kok Kalau menurut prinsip saya Pembibitannya yang penting bersih Artinya tempatnya itu bersih Sudah cukup Meskipun di luar ruangan Yang penting ruangannya itu bersih Sudah cukup Tidak harus di dalam ruangan Kenapa mas? Soalnya saya pernah mengalami kayak gitu Itu banyak kontamnya punya saya gen Oke Itu pertanyaannya mungkin bisa saya jawab Ya saya mohon maaf Kalau saya tidak bisa mendetail Tentang pertanyaannya Mas Fikri ini Ali Kok cok? Namanya tuh bang Mau nanya Kan saya punya baklok itu Misilumnya udah full Sampai belakangnya Dan Yang depan udah putih Menebal cincinnya Sudah saya lepas Satu minggu Kok pinheadnya Nggak tumbuh-tumbuh ya bang? Mohon penjelasannya Dan Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih Oke Jadi memang Kalau pinhead itu sudah menebal Di bagian depannya itu Apa namanya itu Cincinan sudah dibuka Kemudian kenapa Kok pinhead atau primordi itu Tidak tumbuh Pada Pada baklok tersebut Itu memang Banyak faktor gen Yang pertama Biasanya itu Kumbungnya itu memang Sangat panas sekali Sehingga Apabila kumbung anda itu Sangat panas sekali Maka yang terjadi adalah Kekeringan terhadap Ujung baklok itu sendiri Dan apabila Kekeringan pada ujung baklok itu sendiri Miselium Maaf Pinhead Atau primordi itu Sulit untuk menembus Pada ujung baklok itu sendiri Terus yang kedua Mungkin anda ini Tidak dilakukan penyiraman Mungkin setelah Apa? Setelah disobe itu Dibiarkan begitu saja Anda itu harus perhatikan Saat tumbuhnya jamur gen Apabila anda itu Tidak memperhatikan Saat tumbuhnya jamur tiram Ya jangan harap Jamur anda itu Tumbuh secara maksimal Kalau anda itu Soalnya kita itu Memanipulasi Kehidupan Habitat aslinya Jamur tiram itu sendiri Oke mungkin itu Yang bisa saya jawab Terus Ini pertanyaannya berikutnya Ini mampung saya Lagi Sampai Di rumah Jadi Tabat Q&A Terus ini Ada yang mau nanyakan Tentang Rudy Rudy Multimedia Siapa ini Rudy Multimedia Mas kalau sudah disterilisasi Tapi tidak langsung dibibit Gimana dampaknya Mas Oke Jadi ini Kemudian baklo Mungkin yang pertanyaan Dari Rudy Multimedia ini Sesudah disterilisasi Ada Sesudah di steamer Itu baklo diturunkan Tapi itu tidak dilakukan Pembibitan Atau tidak dilakukan Inopulasi Itu seperti apa Dambaknya Mungkin seperti ini Pertanyaannya Jadi ya memang Kemarin ini Saya nyoba Mungkin Tapi saya tidak banyak Nyobanya sih Itu ada 5 baklo Yang saya tidak dilakukan Pembibitan Itu kurang lebih 2 minggu Setelah saya dilakukan Sterilisasi Kemudian saya biarkan Baklo tersebut Itu ternyata Alat hasil Kebelakangnya Itu tidak ada Terkontaminasi Meskipun itu Ditaruh di luar ruangan Sama saya gen Meskipun itu Ditaruh di tempat Yang apa Yang banyak Biasanya Dingding-dingding itu Yang banyak Jamur hijaunya itu Atau sering disebut Dengan trichoderma Itu tidak terjadi Kontaminasi Dengan sara Apa pengikatnya Itu jangan dilepas Kalau dilepas Pasti terkentak Kontaminasi gen Jadi itu tidak apa-apa Mas Asalkan baklo kanda itu Matang Atau sesuai dengan Yang dikendaki oleh Jalannya misil itu sendiri Terus ini ada juga Dari pertanyaan Bang saya dari Jember Dan saya Mulai ingin Mendalami Tentang jamur tiram Sudikah Kiranya abang jadi Wah ini mentor lagi Ya oke Salam kenal dari Jember Saya juga dari Jember Vendilia Kemudian nih Ada lagi Pertanyaannya Wawan Sahroni Mas tolong buatkan videonya Kenapa jamur tiram saya Semakin lama Semakin kecil jamurnya Tolong mas ya Insya Allah itu sudah upload Saya videonya itu Kalau tidak salah Ya sudah upload Silahkan ini Pertanyaannya Wawan Sahroni ini Silahkan Cari di playlist Atau di video Video saya Itu sudah saya upload Videonya Dan juga itu sudah Saya jelaskan secara detail Tentang kenapa Jamur tiram itu Semakin lama Semakin mengecil Dan apa penyebabnya Dan bagaimana solusinya Agar pertumbuhan jamur tiram Itu tetap stabil Itu kemarin sudah saya upload Videonya Akan lagi Saya Burdin Najib Mau tanya Kalau pakai kompor gas Tunku ukuran berapa Mas itu punya saya Itu ukuran 2,0 Yang kemarin saya upload Videonya waktu Stabilitas itu 2,0 Ya mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Ya semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk sahabat-sahabat jamur lainnya Yang khususnya Bagi para pengolah Yang baru terjun Di dalam dunia jamur tiram Yang menanyakan Di kolom komentar Ini saya baca komentar Sahabat-sahabat jamur semuanya Jadi Semoga Jawaban ini Bisa Apa yang bisa Memberikan Anda itu Solusi Dan bisa memberikan Anda itu Tetap semangat Belajar ilmu Budi daya jamur tiram Oke gen Saya ingatkan lagi Saya ini bukan mentor Saya ini bukan master Dan saya ini bukan Ilmuwan gen Saya ini sama Dengan Anda-Anda semua Saya ini petani biasa Cuman saya itu Apa ya Ingin belajar Oleh Kepada teman-teman Yang ada di luar sana Makanya saya buat konten ini Tidaknya channel ini Agar Anda itu Apa yang sering berdiskusi Di channel ini gen Kalau memang bisa saya bantu Nanti pasti saya akan Buatkan videonya gen Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Semoga video ini bisa bermanfaat Untuk sahabat-sahabat jamur lainnya Khususnya ini Di seluruh Indonesia Dimanapun kalian berada Salam kenal Ini yang banyak menanyakan Mas Sampai jumpa di video saya selanjutnya Masih dalam dunia seputar jamur tiram Salam Pengudatani